Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Di video kali ini, aku bakalan buat tutorial Natural Glowy Dewi Makeup Look Jadi ini tuh makeupnya tuh hasilnya Dewi gitu Dan yang pastinya di video ini tuh aku gak pake sama sekali bedak Maupun loose powder ataupun translucent powder Dan makeup ini tuh cocok banget untuk kalian yang memiliki jenis kulit berminyak Karena disini aku pake produk-produknya itu Walaupun hasilnya Dewi, tapi hasilnya itu bisa lebih tahan lama lagi Untuk kalian yang kulitnya berminyak Daripada lama-lama, yuk kita mulai videonya Oh iya, sebelum kalian datang video ini Kalian jangan lupa subscribe channel ini Dan like dan komen Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Untuk kalian yang pengen kenal lebih dekat dengan aku lagi Kalian bisa follow instagram aku Pertama-tama aku pake toner ini dari Hadalabo Toner ini tuh emang khusus kulit yang berminyak gitu Jadi dia itu gak menghilangkan kelembapan setelah kita pake toner ini Tapi biar bikin wajah kita itu tetap lembab dan lebih sehat gitu Aku pakenya biasanya kayak gini Ini ditetangani aja langsung Aku tepuk-tepuk ke seluruh mukaku Karena untuk mendapatkan hasil makeup yang flawless itu Kita tuh butuh banget skincare Sebelum kita makeup-an Setelah tonernya itu meresap ke dalam kulit kita Aku lanjut menggunakan priming water Ini dari Studio Tropic Aku udah review si priming water ini Kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya Aku suka banget sama ini Karena dia itu bener-bener bisa Bikin bagus makeup aku Jadi lebih keliatan glowy Terus flawless dan gampang banget aku mengaplikasiin makeup di wajahku Setelah si priming waternya meresap ke dalam kulit Aku menggunakan ini primer dari Miniso Yang cell makeup base Yang nomor beige ya ini aku pakenya Aku pakenya di area T-zone Ataupun emang di area biasa aku pake primer Ini primer tuh sebenernya gak cocok ya Kalo misalnya Kalian yang gak pengen ada tone up-nya gitu Tapi kali ini aku pengen pake ini Biar lebih keliatan Glowy gitu Ke makeup-nya Karena dia itu bisa menghasilkan efek Yang mencerahkan kulit Dan bikin keliatan makeup-nya tuh Lebih keliatan glowing gitu Tapi untuk kalian yang gak pengen pake primer Kalian bisa skip step ini ya Kalian bisa liatkan ini lebih Udah keliatan lebih glowing mukanya Dari sebelum aku pake si toner tadi Terus sama priming water Lanjut aku menggunakan cushion ini dari Mamonde Aku pakenya yang nomor 23N yang natural beige Aku pake warna yang tergelap Kalo cushion korea itu Karena aku takut banget keputihan Walaupun ini sebenernya gak terlalu pas-pas banget sih Di kulit aku shadenya Cuman Ini tuh bagus banget Kalian harus coba banget Karena bisa mempercepat kita make up-an juga Dan hasilnya Dan ini coverage-nya tuh bagus banget Dan itu bisa nutupin Flag-flag hitam Terus bekas-bekas jerawat Bisa ditutupin dengan baik Dan emang si cushion ini tuh Dihususin untuk kulit yang berminyak Jadi walaupun kalian misalnya gak pake bedak Tapi cushion ini tuh langsung matte gitu Hasilnya Dan bisa banget nahan minyak di wajah kalian Kali ini aku pake pensil alis Ini dari Jasmis Kayak berasa nostalgia gitu Dari dulu aku tuh kan suka banget ya Sama pensil alis ini Dan aku sekarang lagi ngegunain si pensil alis ini Ini andalan aku banget dari Zaman aku bikin Youtube Aku sering banget pake pensil alis ini Tuh kan warnanya tuh cantik banget Warnanya tuh natural banget gitu Untuk dipake sehari-hari tuh pas banget Aku lanjut dulu pake alis Nanti aku bakal balik Setelah alisnya udah jadi Aku menggunakan eyeshadow ini dari beauty creation Yang kiss me Aku udah favorit banget Biasa banget pake eyeshadow ini Karena dia itu warnanya Kalian tau sendiri kan Cantik-cantik banget Kali ini aku bakal pake yang warna Karena ini Blissful Karena kan kita bikin makeup yang natural ya Jadi jangan heboh-heboh banget gitu Si eyeshadownya Aku tuh gak bisa banget Kalo pake eyeshadow yang langsung Gini gitu Kayaknya tuh susah banget gitu Aku tuh harus dipegang banget Si kelopaknya Aduh aku bisa pake eyeshadow Tuh warnanya cantik ya Untuk outer cornernya Aku pake warna ini yang charming Biar agak-agak Warnanya gak yang polos Nude banget gitu Tapi aku bakal pake Riasan smoothie Tapi stock gitu Biar agak-agak lucu ya Kita Bisa ditarik ya Indinya Biar ada efek Mata kita tuh mendelep gitu ya Mendelep ke dalam Lanjut aku menggunakan Si warna yang Crushy Ini warnanya aku suka banget nih Warna shimmernya Karena dia itu bikin Tampilan wajahnya tuh Lebih keliatan Glam gitu Dan aku suka sama Warna shimmer yang kayak gini Aku pake disini Lanjut ke lower lash line Aku menggunakan yang blissful Warna yang tadi aku pake Yang pertama Untuk eyeshadow Cukup aja kayak gini aja Lanjut aku menggunakan Eyeliner Ini dari Etude House Ini eyeliner Andalan aku banget Dan emang bener-bener Aku suka banget Sama eyeliner ini Karena dia itu Warnanya selain cocok Dan aku suka Dan dia itu Waterproof banget Jadi kalian Kalau misalnya Kena air Makeupnya Tapi dia itu Nggak beleber Kemana-mana Nggak ke kiri Nggak hancur Pokoknya Nggak Dan dia itu Tetap stay Udah Reportes Berapa kali nih Aku tentang Eyeliner ini Aku bakalan Coba Bikin eyeliner Yang nggak terlalu tebal Biar lebih keliatan Soft gitu Makeupnya Untuk bulu malta palsu Aku menggunakan Yang Ini Ini merek Eh sorry Kebalik Ini merek Jolly Yang bentuknya Yang bentuknya tuh Kayak gini Dan untuk Si Lem bulu matanya Aku menggunakan Merk yang ini Ini murah banget Aku beli Kayak di warung gitu ya Warung dekat rumah gitu Ini 11 ribuan Tapi ini bener-bener Awet banget Dan aku udah Lama banget Pake ini Dan dia itu Nempel banget gitu Ke bulu mata tuh Biasanya sih Kalo aku pake Bulu mata palsu Aku diantepin dulu Sampai agak kering Bulu matanya Baru aku tempelin Ke Mata aku Untuk kalian Yang belum Terlalu bisa Pake Bulu mata palsu Kalian wajib banget Pake ini Pink set ya Ini kayaknya Namanya Jadi Dia itu Makanya tuh Dicipit gini Terus kalian bisa Langsung tampel aja Mata palsu Mata palsu Mata palsu setelah pakai si burung matanya selesai aku menggunakan blush on ini dari Focalure ini warnanya kayak ke pink coral gitu dan aku suka banget sama blush on yang tipenya warnanya kayak gini ini pakainya dikit-dikit aja kalian pasti udah tau banget ini pigmentasinya kan bagus banget ya jadi kalau misalnya kalian terlalu banyak nanti kalian jadi kayak terlalu ketebelan gitu terus keluar gitu supaya makeup kalian lebih kelihatan glowing alami aku pakai highlighter ini dari ELF yang Moonlight Pearl ini highlighter andalan aku kalian bisa lihat ini sampai aku patah gini si tempatnya karena saking serinya aku pakai highlighter ini dan emang aku suka banget sama highlighter ini dia itu hasilnya tuh hasilnya si lebih ke glowing glowing yang alami dan gak terlalu yang kelihatan shining banget gitu tuh kan kalian bisa lihat kan warnanya tuh cantik banget highlight terlama tapi aku suka banget sama highlighter ini by the way ini tuh si mamonde aku tadi gak pakai bedak lagi karena dia itu udah kayak powder cushion kayak gitu jadi dia udah mengandung bedak ya di dalam cushionnya walaupun dia hasilnya matte ngeklaimnya tapi dia itu sebenarnya hasilnya tuh bisa bikin dewy gitu kalau kita udah lama pemakaiannya jadi makin lama tuh cushionnya tuh makin cerah ke muka kitanya makanya kalau kalian pengen beli aku saranin pakai shadenya yang jangan terlalu terang karena dia itu ada efek brighteningnya jadi nanti takutnya kalian mukanya terlalu putih banget gitu lanjut ke lipstick aku biasa menggunakan warna nude nya itu dari makeover ah kali ini aku gak ganti-ganti lipstick ya karena emang aku jatuh cinta banget sama warna she crush ini yang click matte dicampur sama water light lip tint ini dari apiu apiu yang cr02 jadi aku lagi suka banget sama lipstick yang tahan lama tapi dia itu tampilnya tuh lebih kayak ke glossy gitu karena menurut aku kayaknya lebih sehat aja gitu dan kayaknya lagi gak trend lagi gitu ya lipstick yang bener-bener matte banget sekarang kayaknya tahun 2019 itu lebih trendnya tuh makeupnya lebih kayak ke glossy si lipsticknya terus sama makeupnya tuh lebih kayak ke dewy gitu jadi menunjukkan makeup yang bener-bener kayaknya kelihatannya sehat gitu kan kalau tahun yang kemarin tuh kayaknya lebih kelihatannya tuh serba matte gitu ya sekarang jadi pengen kelihatan orang-orang itu makeup tapi gak makeup gitu jadi lebih kelihatan sehat aja gitu kulitnya itu kan warnanya tuh cantik banget si nutnya yang dari makeover ini dan aku campur sama si ini jadi aku pikir tuh ini tuh kayak ala-ala Fenty Beauty gitu yang gloss balm gitu ya kalau gak salah nah tapi aku bikin yang murahnya karena itu kan mahal ya harganya step terakhirnya aku menggunakan studio tropic yang framing water sebagai setting spray ini life and look dari makeup tutorial kali ini untuk kalian yang udah tontonin video aku dari awal sampai akhir terima kasih banyak ya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini baik yang disengaja ataupun tidak sengaja sampai ketemu di video selanjutnya dadah berikutnya kemudian kemudian Terima kasih.